Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Sampu Rasun 78 hadir di tengah anda Pada kesempatan kali ini Saya akan mengeksplor Salah satu sarana vital untuk pertanian Dimana kita tahu wilayah Kabupaten Rasikmalaya Salah satu penunjang pertanian terbesar Lokasi pengambilan ataupun perekaman video ini Dilakukan di kampung Cibatu Tepatnya di Sarangkole Di saluran irigasi Desa Jaya Putra Kecamatan Sari Oke guys ini saluran airnya Saluran irigasi Salah satu faktor yang menunjang Untuk kelancaran sarana pertanian Saluran irigasi ini diambil Atau bersumber Dari Gunung Galunggung ya utamanya Kalau disini Pembaginya Ataupun saluran utamanya adalah Sungai Cikunton Di bawah Wilayah BBWS Citanri Dan Cikunton Saluran ini Boleh dikategorikan Saluran irigasi primer ya Yang mengairi Kurang lebih 350 ribu hektare Bukan hanya di wilayah kabupaten Rasul Malaya Tapi di wilayah-wilayah Di kabupaten yang lainnya Baik Kita jelajahi saja Saluran irigasi Dan area pesawahan Yang ada di Desa Jaya Putra ini Oke guys Pantau terus Saksikan terus Ya terus ya Alhamdulillah Jalan Jalan yang ada Sekarang Di depan saluran Irigasi ini Sudah dipermanenkan ya Sudah dicor Sudah ditembok Dengan baik Sehingga ini juga Salah satu jalan alternatif Jalan alternatif Tembusannya Nah ini Wilayah Ataupun Saluran irigasinya Ini area Pesawahan Yang diairi Dari Irigasi Pesawatit Tadi Dari sana Kita Ya Ini Pesawahan Di wilayah Desa Jaya Putra Kecamatan Sariwangi Kabupaten Resikmalaya Ini Saluran irigasinya Bos Bosku Bosku Ini Saluran irigasinya Sejak jalan ini Dibangun Banyak pengendara Yang berlalu Lalang Kesini Alhamdulillah Jadi Jalan tertembus Salah satu tempat Yang banyak Dicunjungi Curugnya Ini Airnya Ngalir Sampai jauh Sampai jauh Bang Kamu yang Pernah Perlewati Disini Tahu Pastilah Tahu Tentang Perindahan Wilayah Terima Tahu Yang belum Ternak Disini Ya Mudah-mudahan Video ini Memberikan informasi Ya Memberikan informasi Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang Pengairan Di wilayah Kami Di wilayah Desa Jaya Ketera Khususnya Di wilayah Tangatan Sariwangi Kabupaten Tengah Sudah mulai Lancar Kembali Cuman Ya Lagi-lagi Permasalahan Yang Klasikal Yang Paling Mendasar Dimana-mana Sampah Bos Sampah Dimana-mana Pasti Sampah Sayang Sekali Ya Buang Sampah Sembarangan Buang Sampah Sembarangan Mengganggu Iya Pasti Ini Pasti Turun Ke Saluran Air Tersebut Itu Lihat Saluran Air Banyak Nah Ya Sekian Aja Dulu Bos 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 Tantauan Eksplorasi Tentang Sarana Pertanian Penunjang Pertanian Berupa Irigasi Di Wilayah Kecamatan Sariwangi Semoga Kita Bisa Kembali Berjumpa Di Lain Kesempatan Di Lain Waktu Di Eksplorasi Tempat Ataupun Hal-hal Yang Kita Lainnya Di Wilayah Kami Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampo Rasun Mars